oke whatsapp assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya disini dan kali ini saya masih akan membahas dan unboxing helm koleksi yang satu ini juga ya kalau kemarin kita sempat review untuk agv k3sv sekarang kita akan mereview untuk produk lokal yaitu kjt.cors oke berhubung disini saya sudah ada satu yang datang langsung saja kita unboxing dan review oke cegidot oke jadi kali ini saya mereview untuk detekors jaume masya ya oke dari segi keringanan sini ringan banget kalau diperkirakan seperti ini untuk satu setnya udah dapat buku panduan kitab-kitab kayak kayak gini dan juga sarung beserta full set dus kayak gitu ya langsung saja kita buka untuk beratnya sendiri ini lumayan agak mendekati agv juga ya yaitu 1,4 kg hampir mendekati 1,5 pokoknya kalau dibawa intinya enggak pekel cuman untuk interiarnya kita belum tahu ya nanti kita akan bahas juga oke ini dia tampilan depan belakang dan samping dan ini mengadopsi dari artinya replikanya dari jaume masya sendiri ya apalagi spoiler belakangnya ini ya membuat tampilan lebih aerodinamis menurut saya untuk video detailnya bisa kalian saksikan video berikut cegidot selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk motif ini diambil dari desain grafis untuk pembalap moto tri yaitu jaume masya sendiri dan untuk grafisnya biasanya ada dua ya untuk di tipe TTC yaitu jaume masya sendiri dan juga dalaporta oke untuk review yang pertama kita menuju ke plat visornya ya jadi untuk plat visornya disini udah orinya dapat seperti ini untuk plat visornya disini untuk plat visornya disini sudah support untuk pin lock atau anti fog dalam ya sehingga kalau kita mau pasang tinggal PNP dan juga bisa buat tear off pelindung visor untuk keluar untuk raketnya untuk raketnya sendiri disini mekanismenya cukup mudah seperti yang model ini ya seperti yang model ini ya adiknya R10K2R k2R cuman ini pengaitnya agak halus dan untuk mekanisme buka tutup visornya disini berada di tengah ya sekalian lock-lockannya oke lanjut ke bagian ventilasi disini ada 6 ventilasi yaitu bagian mulut bagian atas kepala dan juga bagian belakang 2 dan samping juga 2 jadi totalnya ada 6 dan jika digunakan untuk riding ini yang berfungsi menurut saya cuma bagian yang busa kepala dan dagu ya yang berasa banget berfungsi gitu kalau bagian yang samping dan belakang cukup enggak pengaruh sih oke yang di samping bisa kalian atur disini sebenarnya enggak terlalu pengaruh juga sih ini seperti ini dan di bagian belakang juga ada 2 seperti ini di bawah spoiler nya oke kita lanjut ke bagian tali untuk tali disini sudah didiring sudah menggunakan sistem pada MotoGP ya sehingga kalau jarak deket lumayan ribet tapi untuk segi keamanan ini sangatlah terjamin ya lanjut ke bagian busanya dan busanya disini sudah V2 ya untuk busa V2 ini lebih lembut dan juga lebih rapi menurut saya mungkin ada yang bertanya apa bedanya busa V1 V2 dan V3 ya untuk busa V2 itu biasanya ada lubang-lubang buat ventilasinya ya itu yang V1 untuk V2 nya disini sudah lembut dan tertutup semua dan juga untuk V3 biasanya sudah support untuk intercom jadi buat slot intercom bisa oke dan yang saya suka dari bagian grafisnya disini ada yang mungkin jika kalian perhatikan ini ada lekukan-lekukan kayak gini ya desain lekukan-lekukan gini yang membuat desainnya jadi lebih hidup dan menarik ya untuk harga sekarang sih barunya ini sekitar 1,5 ya kalau dulu awal-awal rilis itu sekitar 1,1 yang disini kayak gini berpengudah naik jadi untuk harga like new nya sekitar 1,3 ya buat kalian yang ingin lebih tahu detailnya bisa cek deskripsi link dibawah ya kalau kalian ingin beli untuk standarnya disini sudah CMI dan juga DOT tentunya ya standar nasional dan juga luar dan buat kalian yang ingin membeli helm ini mungkin saya sarankan buat up size ya ukurannya jika kalian biasa pakai ukuran M maka kalian bisa berubah ke ukuran L begitu juga dengan kalau kalian memakai L bisa kalian up ke size XL ya jadi untuk busa dan cell nya disini lebih cenderung kecil dan nge-press ya tentunya jadi kalian harus up size ke lebih besar dikit oke mungkin sebagian besar itu ya review nya kita akan coba buat reading nanti ini nyaman enggak nya dan juga tentunya buat mekanisme di kecepatan tertentu ya itu kayak gimana gitu nanti akan kita bahas juga mungkin review sedikit mungkin review sedikit ini ya bisa kalian pertimbangkan juga buat yang ingin beli oke mungkin cukup sekian ada kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you terima kasih